duitnya segini loh bang duit senangka saya penasaran nih seperti apa sih potensi menanam tanaman nangkas sayur ini oke nanti kita ngobrol-ngobrol sama ibunya yang nanam juga sama tengkulaknya pengepulnya oke kita ikuti ya ya kebetulan ini yang nanam ibunya juga jualan es tebu ini disini ya kita ngobrol-ngobrol disini ya ya teman-teman saya sudah bersama ibu-ibu sama namanya ibu Eni ibu Eni juga sama bang penenggolan bang nenggolan oke ini jadi ibu ini yang nanam nangka sayur ya iya sayur bang nenggolan ini yang pembelinya oke deh ini bang penasaran saya tuh potensi menanam tanaman nangka nangka sayur ini berapa ini saya pertama dari ibu nih kayaknya ini berapa banyak nih bu ini kurang lebih 35 batang 35 batang ya iya jadi bikin bibit sendiri iya bibit sendiri iya bibit itu siap nanam baru ditanam tadi pada ada lahan kosong kan iya ini tidak tidak terpakai cuma semak iya ditanam ini jadi lebih manfaat iya ada manfaatnya oke bersih juga bu ya iya oke sekalimanan ya gak lumayan sekalimanan berapa bu paling sedikit 125 biji 125 biji dari 30 batang pohon iya wah lumayan ini paling gak berarti 1 batang 3-4 biji bu ya iya oh iya terus ada ini gak bu pemupukan tuh gimana bu mupuk cuma sekali mupuk cuma sekali iya waktu pas nanam itu agak kurang lebih 1 meter itu loh dikasih pupuk MPK oh gitu iya sampai sekarang ya seterusnya itu gak balik ya sampah-sampah itu aja iya iya itu jarak tanamnya berapa bu 1 meter enggak antara antara ini pohon satu sama satunya itu berapa meter jaraknya ini iya hanya 2 meter ini oh 2 meter ya iya 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter sekarang ke Bang Nenggola nih Pak udah lama ini nyari-nyari kalau kami kalau kami dagang nangka ini udah kurang lebih 10 tahun wah udah lama ya berarti bahkan anak saya 3 bisa kuliah bagi dari sini semua kuliah gara-gara jualan nangka nih ya luar biasa ini berarti keliling terimu pucar aja atau kemana Pak? eh sekitar terimu pucar ngalahir ke tunik 15 tunik 8 ke tunik 10 oke eh di SKB oh di SKB jadi nangka ini pembuangannya kemana Pak? kalau dari apa? pembuang kalau kami itu jual sendiri di pasar koce rajami bu pusi gitu itu jadi memang manfaat kegunaannya ini bukan hanya di apa ini yang mengkonsumsi bukan hanya di Marabungo ini eh kalau musim trek di daerah lain kita supply ke sana contohnya di Padang trek buah gak ada buah nangka dicurub gak ada buah nangka dari Marabungo ini di apa? di carinya wah dari Gimbomu yang banyak dicari oke ibu kebalik ke ibu dulu nih tadi kan sekali panen sekitar 125 dari 125 dari 30 katak itu belinya gimana sih ibu? main bijian oh bijian per biji 2 bikin rata-rata 2,5 lah 2,5 ya itu ya kecil gede rata-ratanya rata-ratanya 2,5 ya kali 125 kali 100 aja udah 250-an ya lumayan tinggal laku ini loh ini semenjak panen sampai sekarang itu aku udah ngumpulin 1 jutaan lebih hasil gue ridok ini padahal belum lama nih saya tengok kemarin perasaan belum lama ini pohon-pohon ini kemarin 1 mobil itu dapat 312 biji mobil cari itu yang mana makanya ini baru 1 bulan-bulan tuasa ini lah belum diambil baru diambil ini ini ada kendala gak bu? misal hama gak ada aman-aman aja aman aja keluar itu nananya akan jumpa sekali manen kan terus manen nanen sekali mau bawa sekali manen terus tinggal bersihin aja ke bang Nengkonen lagi nah itu jadi tiap hari di pasar atas bang ya pasar atas dari sini dikocek di sana di bilion bang ya iya di bilion kalau di bilion kalau di pasar itu kalau di pasar itu 8000 8000 tapi itu udah dikocek udah dicincang udah dicincang siap sayur lah ya yang beli mereka nama aja nih bang orang rumah makan orang tukang lontong yang jual keliling untuk rumah tangga kebanyakan nah jadi kita petani ini jangan kita tertipu kebanyakan saya perhatikan ada kawan-kawan gak mau dibilangin ada yang daunnya daun langka tapi itu hanya panjang anak ada anak ada jadi itu gak tahu sebenarnya sebenarnya itu bisa dibilang di dalam satu buahnya paling banyak satu buahnya tapi mungkin kalau yang itu sih mereka untuk hobi aja untuk ya di sekitaran rumah kali bang enggak bahkan ada dikubungkan ada tetangga di SKB itu setengah haktar tanahnya itu itu dibuat jadi udah gue bilang itu gak lagu di pasaran kalau yang nangkada itu ya iya jadi mendingan nangka sayur yang pasti lagu ya nah jadi kalau pengalaman dari abang dimana di rimbu dan sekitar ini yang pebunnya paling luas untuk khusus nangka yang khusus khusus nangka ada di ujahapan jalan-jalan itu yang saya lupa di aja namanya punggung pak itu satu hektare sekeram pak itu nangka semua itu kalau abang pengalaman misalnya ngambil yang pertama ini tanggal siang berikutnya itu berapa lama jaruk antara kita nengok musim-musimnya kalau musim hujan dia itu kayak gini lah yang paling kecil itu dua minggu itu baru bisa dipanen udah bisa panen itu yang paling kecil artinya sekarang ini panen ini dua minggu lagi panen panen kalau musim hujan bahkan bisa sekali seminggu padahal ini cuma di sepanjang jalannya di pinggir jalan itu gak kepake ya ada manfaatnya gimana kalau satu hektare seperempat terus gak repot mupuknya juga gak ribet pemasarannya ternyata gampang nangka itu udah dicari orang ke rumah-rumah kita gak payah ke pasar apalagi kita dekat dengan ini ya Sumatera Barat yang dikenal disana itu yang jelas masakan jodohnya ya sama nangka guleng ternyata 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 bahkan kalau di daerah padang itu ternyata ternyata yang sudah menguning isinya tapi belum masak betul cuma rada-rada kuning itu dibeli orang itu untuk ternyata kalau dari abang sebagai pula atau yang membeli ke petani jadi kalau perbandingannya sama tanaman lain kira-kira gimana bang misalnya sama Karen nih sekarang-karen lagi apa ya lagi anjelok kalau dibandingkan misalnya 1 hektare yang di Uni 8 itu pernah beli disana berapa banyak itu hasilnya bang? itu karena kita mulai-mulai kecuali banyak saya buat itu 60 buah gak perlu gerak karena abang memang punya sejucur iya saya terhadap yang saya tanya ketika itu kalau datang disitu kalau polvichel itu berarti sudah lebih Rp1.000.000 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 mereka itu menjual Rp2.500.000 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 kalau Rp1.000.000 Rp2.500.000 iya jadi kalau dari segi perawatan lebih gampang ini dari pada kare kalau kare kan banyak kare yang yang sulit dan kare pun tak pernah dikulih lho ini pemerintahan pasar terutama untuk masakan padang ini kenceng ya oke yaudah terimakasih bang ini ilmunya ibu mudah-mudahan lancar tersusahnya ini juga nanam nangkanya juga tambah banyak buahnya oke terimakasih bang aku sudah tidak ada kebunan kalau ada memang banyak ini sudah tidak ada tempat ini memanfaatkan tempat yang tidak terpakai ya perkebunan itu loh daripada bibit karen tidak terurut tidak terjual mendingan tak sewa ini tidak boleh dia kan mau tak sewa nanamin tebu itu apa tidak dipakai perkebunan untuk bibitnya tidak laku sampai sekarang oh sekarang bibit tidak laku iya daripada itu dulu mau tak sewa nanam tebu aku tidak boleh kalau boleh nyewa juga mau nanam ubi-ubi jadilah tidak boleh tanah umum ini kita namanya juga tidak boleh ada manfaat mungkin boleh tapi ada prosedurnya oke teman-teman itu tadi obrolan kita ini sama ibu yang nanam nangka sayur juga bang ninggolan yang beliau jualan nangka sayur bisa nguliahin berapa? tiga orang tiga orang anak dari nangka sayur oke mudah-mudahan kemanfaat sampai jumpa dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke duetnya cokini lho bang hahaha duet senangka hahaha hahaha